Dalam rekaman CCTV ini, tampak dua orang pelaku mengenakan helm berusaha masuk ke rumah warga perumahan Medland, kecamatan Cilengsi. Beberapa kali pelaku mondar-mandir di depan rumah korban sambil mengawasi keadaan sekitar. Wajah pelaku tampak cukup jelas. Usai mendapatkan sepeda motor yang diincar, pelaku kemudian keluar dari rumah korban. Saat itulah warga memergoki pelaku, lalu meneriaki pelaku. Karena panik, pelaku melepaskan tembakan dan mengenai salah seorang warga di dalam mobil. Setelah itu, pelaku kabur bersama barang curiannya. Di rumah, ada kotak-kotak gerbang. Kota-kotak gerbang, saya lihat di CCTV, kelihatan dua orang. Dua orang lagi berusaha buka pintu gerbang. Langsung, saya kalau lihat terus nih, tiba-tiba makin lama-makin lama dia sudah buka. Di sini tuh gerbang, buka gerbang. Akhirnya saya keluar pintu, keluar pintu, saya langsung diterdong. Masuk, masuk. Jadi ke dalam saya masuk lagi, sudah saya lihat CCTV, motor saya sudah diambil. Terus setelah kejadian itu, ada yang periak. Maling, maling, maling gitu kan. Akhirnya langsung dikembak. There! Saya sudah tidak pegang, tidak tahu lagi itu. Hingga kini, petugas Polsek Cilengsi terus mendalami kasus pencurian dan penembakan warga ini. Dengan mengamankan bukti CCTV dan mobil yang tertembak. Sementara korban penembakan masih dirawat intensif di rumah sakit Hermina Cilengsi. Dedy Jumhana, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!